Alih-alih mencegah Israel untuk menyerang Iran, AS malah melayangkan desakan ke Iran untuk menghentikan serangan ke Israel saat Israel menyerang Teheran. AS justru tidak mendesak sekutunya yang baru saja menyerang Iran. Kami mendesak Iran untuk menghentikan serangannya terhadap Israel sehingga siklus pertempuran ini dapat berakhir tanpa eskalasi lebih lanjut, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Sean Safed kepada para wartawan, diikutip dari AFP. Militer Israel melakukan serangan udara terhadap Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024 dan mentargetkan pangkalan militer dan situs rudal Iran. AS menyebut serangan Israel sebagai latihan untuk membela diri dan secara khusus menghindari daerah-daerah berpenduduk. Respons mereka adalah latihan untuk membela diri dan secara khusus menghindari daerah-daerah berpenduduk dan hanya berfokus pada target-target militer, berbeda dengan serangan Iran terhadap Israel yang menargetkan kota terpadat di Israel, tambahnya. Dewan Keamanan Nasional AS Sean Safed juga menekankan bahwa AS tidak terlibat dalam operasi tersebut. Menurutnya, itu adalah upaya untuk mempercepat diplomasi dan meredakan ketegangan di wilayah Timur Tengah. Ini adalah tujuan kami untuk mempercepat diplomasi dan meredakan ketegangan di wilayah Timur Tengah, ucap Safed. Terima kasih telah menonton!